Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini, aku tuh udah kedatangan paket Ini paketnya nih Kemarin kan aku pernah unboxing juga sih, sama ini tuh Pertusnya tuh ya, fragile Hasil lo banting tulang, jangan dibanting lagi Pokoknya ini adalah lobster gitu loh guys Nah, seperti yang temen-temen tau lah ya Aku lobster itu disini Buat ikan buntal, favorit aku Ada si Dumdung sama si Bulbul Kalau Bulbul sebenernya makan apapun itu bisa deh Mau makan keong mau, makan ini itu mau Tapi kalau si Dumdung, dia belum makan lagi guys Dia baru pertama kali makan sekali doang Di awal-awal, itu tuh cuman makan lobster Dan itu juga kita ngeliat aja ya Jadi kita gak pernah ngeliat dia makan Makannya aku agak takut nih, kalau misalnya dia gak makan Udah sekitar 3-4 hari ya Dikasih kerang, gak mau Dikasih udang, gak mau Dari pertama saya bilang masak nasi goreng, kenapa gak masak nasi goreng? Saya udah bilang berapa kali Kalau kamu bisa dan jago masak sesuatu Masak itu Keliatannya Pak Perfix yang lapar tuh Biasanya dia kayak yang lebih ngeliatin kaca Terusnya giginya diliatin gitu loh Biasanya kalau lapar guys Dan sekarang aku mau langsung aja unboxing Ini tuh sebenernya ada lobster biasa Sama ada lobster yang masih kecil-kecil Aku beli kayak Anakan lobster itu 50 ekor Aku gak tau sih segede apa Pokoknya itu bakal aku mukbangin Kasih bul-bul Kita langsung aja buka ya guys ya Ini udah datang dari agak tadi Aku tiduran Ih, jam berapa ini ya Jee datang Jee? Jam 4 hari ya? Ini udah jam 6 nih Berdua jam nih Semoga gak ngapa-ngapa ya lobsternya Lobster masih kuat di darat kok Beberapa lama Tuh guys Liat Kita buka ya udah lobster nih Kalau waktu itu mah kayak daun pisang ya Jee Sekarang udah enggak Sekarang pake koran Jagung Oh jagung deh Daun pisang sih Jagung bener-bener Pake koran nih Yang penting sih lembab sih Udah sama kayak kura-kura aja sih Yang penting lembab Tuh Oh ini ada yang anakannya pasti nih Udah lah kita amburadulin aja lah Maaf ya Ada emosi tuh si udang-udangnya Wih, 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 kita pegang aja Udah kayak ada gejolak-gejolak pemberontakan ya di dalam sini Kita coba guys Ini anakannya Ini bibitan sebenernya sih Dan gimana nih Oh iya langsung aja ya Hei kaget Oh ini Assalamualaikum Hei lucu pisan Ternyata kecilnya begini Hei Oke Lucu pisan Matanya juga beda warnanya Aku beli 50 ekor Nih guys Kita coba Lihat ada berapa ekor disini Wih lucu banget ya Masih beda kecil-kecil banget ini Hei jatoh dia Bentar ya Ada yang udah gak ada tangannya guys Ini kecil bisa nih Udah kayak udang Dia pada jatoh sendiri Kita Kuar-kuarin aja Oke Ada yang udah meninggal dunia juga beberapa Ya Lemah sekali anda ini ya Lah guys Keberapa meninggal dunia guys Udah berantem guys Ini katanya ada 50 ekor Cuman Aku gak mau ngitung males sih Kalo Aji mau ngitung silahkan Ini ada 50 ekor ya Ini mau kita mukbangin ke si bulbul Kayaknya seru sih Kalo misalnya kita langsung masukin Bruk aja semuanya ke si bulbul Satu dua tiga empat lima puluh ekor Oke Nah kalo ini Aku mau langsung sekarang aja Kita coba kasih yuk Berantem guys Berantem guys Iya iya pemberannya si A'a Aku suka primata pemberani A'a tunggu Ini harusnya gede tapi dia kok ngalah ya Dia malah ngalah guys Aku gak suka sama yang ngalah guys Kita coba ya Ini guys Coba Kasih liat Beda gitu loh responnya masih bulbul deh Kita coba masukin Pak tulpa Pak tulpa Kaliannya nih Aku ngasih dia Lobster Dan Diliat sama kita Eh tapi boong Kayak yang Mau tapi gak mau gitu loh Aku jadi agak bingung juga guys Kita coba masukin satu lagi nih Kita masukin dua ekor Kayak yang lapar gitu loh Tapi kok gak pernah mau makan ya Jadi stress sendiri aku tuh guys Giginya diliatin Apa harus dikasih makan kepiting ya Soalnya di Apa ya Owner sebelumnya tuh suka dikasih makannya kepiting katanya Jadi kalo misalnya Kita disini tuh agak susah nyari kepiting Jujur aja guys Karena kepiting yuyu kayak gitu gitu tuh Disini udah gak ada sawah-sawah yang kayak gitu udah jarang Kalo lobster masih banyak Bisa dibeli Oke Dia gak peduli guys Seperti biasa ya Kita kecewa Eh kecewa aja Gimana lagi lah Udah biarin aja deh guys Kita sekarang mau yang ini aja deh Yang lobster-lobster kecil ini ya Kita mau langsung aja Ngembangin si bul-bul Ini kita masukin aja semuanya Lobster nih Ada yang kecil banget Ada yang meninggal dunia Ada yang gimana Bodo amat lah ya Yang penting ini lobster Bakal kita langsung kasih ke bul-bul Lobster ini dibilang kuat juga Gak terlalu kuat Dibilang lemah juga Sebenernya gak lemah-lemah amat Ini kayaknya udah 2 jam gak di air sih Terusnya masih kecil dia Makan nya seperti itu Tuh guys Ini kemarin sebenernya Aku iseng kasih lagi kerang Cuman sama dia gak dimakan Kita kolor-kolor aja kerang-kerangnya Itu malah pada ngumpet disini dia Dan kalau temen-temen lihat disini Udah gak ada ikan dolar ya Kemana ikan dolar berada Ya udah dicerna guys Dimakan kemarin malem Sumpah tiga-tiganya Tinggal aku dinyalain Tuh Jadi kayak gitu Ini adalah ikannya ya Kita bakal coba buat masukin ini semua Nggak tau ini ada berapa ekor Yang penting kita bakal masukin semuanya Yuk Dari bawah situ Kita coba Bismillah 5 4 3 Udah ada yang jatuh 2 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wah pasti sih, jangan berpel lagi Oh guys Ini adalah mukbang Lobster ya Kayak banyak banget Lobsternya Bisa temen-temen lihat disini Lobsternya ada 50 ekor Dan sedang mukbang Kalau dia makan-makan bahaya Tapi kebiasaan tuh, kayak gitu mulu Kepanasan Udah habis berapa ekor nih? Oke Astagfirullahaladzim Wah, tapi Lihat tuh, langsung Ya inilah Gepel lagi, kenapa sih Oke guys, dia kayaknya makannya pelan-pelan tuh ya Bikit-bikit ya Disini masih ada banyak banget Tuh Tuh, tuh guys Ini bener-bener mukbang nih Sebenernya ini PRnya nanti dibersihin ya Tuh Kalau misalnya temen-temen lihat ya Disini ikan-ikan yang bersisa Ikan-ikan yang kemarin-kemarin lagi nih Karena emang ini kayak bertiga Ini sudah, gimana ya? Sudah kayak lolos like sih dia Jadi waktu si ikan dolar dikejar-kejar sama dia Menyerah gitu guys, kalah kan Nah, sedangkan kalau si ikan ini Tiga dikejar-kejar gak ada yang kena Sampai sekarang dia kayaknya memutuskan untuk berteman ya Soalnya aku gak pernah lihat mereka dikejar sampai niat banget Kalau si dolar tuh dikejar sampai niat banget tuh guys Sampai ke atas-atas sini ya Dia ini terpojok dimakan sama si Bulbul Oke, kalau dia berani banget tuh Sampai ke depan mukanya Bulbul berani dia Padahal tuh giginya Aduh sekali krek mati sumpah Guys dia masih coba buat makan Karena lobster-lobsternya ini udah habis berapa nih Ji Gak ngitung ya Akhirnya banyak banget ini Kayak ini baru Bang lobster nih Ini pada panik guys lobster-lobsternya nih Jadi kalau misalnya kita beli ikan buntan kecil juga Tinggal beli lobster kecil-kecil kayak gini Ini kelar sih Uh guys Toran-kotorannya keluar Nah ini langsung butek nih akhirnya nih Yang butek nih Uh perutnya gendut langsung guys Perutnya langsung gendut guys Wow Bener sih Gimana gak gendut ya dia makannya begitu Coba tuh Ayo jangan ngelangin kamu Biasaan suka ngelangin Oke Bulbul Uh guys Langsung ada hijau-hijau keluar gitu loh Sip Hancur bener jadi keping-keping Siap Nah ini nih nih Ini dimakan-makanin sama ikan tank matnya nih Tapi kayaknya sih kalau buat dia juga Enak sih Maksudnya lobster sekecil-kecil ini Kalau diliat-liat kan gampang buat dimakan tuh ya Kayak gimana ya Ini lobster kecil-kecil Kulitnya juga kan gak keras tuh Jadi dia bisa telen semua gitu loh guys Tuh Udah lagi kan baru dia sedot Dan dia itu Kayak di feeding friendly gitu loh Bisa nyedot Makannya si ikan dollar tuh kenapa Bisa Kemakan soalnya sedot Wih Selamat dia Jadi dimakan Eh jadi dimakan guys Eh tetap selamat Eh dimakan ini ya Oke Oh kok ada copot capitnya Oke Oh 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 Ah mati udah Yah Allah cuma dimatiin doang Gak gede apa-apain Kayak ini yang udah keskenal Yah Allah Ini bener-bener makanannya mubazir ya guys Bener-bener dibuang-buang ya Wah 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 Kepalanya langsung copot guys Ini gimana ceritanya si Eh bol Oh masih dimakan guys Tadi Oke Ini tuh udah copot loh itu Badannya Meninggal langsung Oke Ini tuh aku beli sekitar 1.500an Itu tuh, sumpah ini masih sempet-sempetnya Dia bertengkar guys Berantem dia di belakang Sempet-sempetnya gitu loh, tuh, tuh, dibelain tuh Berantem tuh Sempet-sempetnya dia berantem Wih guys, ada yang sampai dikejar kayak Apa ya, jadi dia tadi Biasalah berenang mundur gitu Dikejar-kejar sampai sono, sampai si bul-bul Kepalanya doang, diambil Ganti, langsung ganti menu gitu loh Wah ini Parah sih, langsung berantakan guys Langsung kotor ini Bul-bul Mengamuk ini guys Bul-bul, kok ngamuk bul-bul Tapi seneng sih aku sama bul-bul nih karakternya Kalau fisik, suka juga sih Sama si Dum-Dum gitu kan, keren Tapi kalau karakter, bul-bul The best sih guys Wah, liat sih kotor banget sih Baru-baruan nih, kotorin nih Karena dia makan Ada dua bersaudara nih dia, ketakutan Melihat teman-temannya sudah pada Ugur Tapi yang aman sih di bawah sana sih Ini Ini ya, yang kayak gini Ini yang pinter nih tuh Aku cahayain Ini mereka-mereka yang pinter Gak akan bisa si bul-bul ke bawah sini Wah Sisa tinggal ekornya doang Lama banget ya Ini ya, gak kelar-kelar gitu loh makannya Uh, guys Makan lagi Cuma diimut doang lah Gak gitu mah ya Oh, dia ber... Ih, tapi ini palanya udah gak ada Iya Eh, guys dia masih sempet untuk Melarikan diri kesana guys Coba banget ya Oke Ini tinggal polnya doang Oke Eh, ini berani banget nih Kayaknya kita nanti harus belikan caveat lagi deh Kayaknya gak bisa ikan dollar Kayak gitu-gitu gak bisa Harusnya bisa sih Cuma dia Sangat amat Teritori Jadi gak bisa Oke Ih, masih gerak ini Oh, kena angin ya guys Karena kena angin Kena air gitu Aliran air dari mulutnya Ini kalau misalnya kembang-kempis itu tuh Bisa menghempaskan Apapun yang di depan dia Wow Uh, dia satria nih Dia masih utuh badannya digigit Tapi Si bul-bulunya langsung Ganti haluan Disini Udah pada Gugur-gugur Tuh, pada Melihat jasa temannya sendiri Kemudian perkamuflase Wow, dia masih makan-makannya Tapi tuh kayak gak dikelasaknya Cuman digigit Putus Ganti menu Kayak gugu Sumpah kayak gugu Gugur juga gitu kan Digigit Tikus Mati Ganti tikus lain Gitu lah Kayak pengen main aja Gitu kan Tapi mainannya sadis Tapi sebenernya guys Kalau misalnya dia emang berniat banget Oh, kan dimakan tuh Pas banget di depan muka kita Kalau misalnya dia bermainin Tuh, bukan Dimainin doang Ya Allah Makan lagi sip Oke Digigit Ihhh Dilepe lagi Eh, mati aja kan Sudah mati, ganti ini nanti Nah, ini mati Eh, nyangkut Eh, nyangkut di mulutnya Eh, nyangkut Eh, nyangkut Mati kan Tapi udah kan tuh Ganti yang lain Masih hidup Tapi kalau misalnya dia Memang berniat untuk makanan Di bawah sini Sebenernya bisa sih Sedot sama dia Akhirnya Sedot nanti Si lobster Langsung kesedot Oh, ini ada yang udah Wah, ini ada yang udah Luka berat nih Luka berat ini Masih bisa gerak dia Hai Dan ini sebenernya lobster tuh Buat makanan kita juga sih Jadi emang Lobster-lobster Makanan ini Beli tuh harganya Rp1.500 Rp1.150 Kalau nggak salah Ini satunya ya Kalau untuk lobster yang kayak gini Kalau misalnya untuk lobster yang gede itu Aku beli harganya Rp4.000 Rp4.500 Kalau nggak salah Nanti aku kasih ke si Dum Dum Oke guys, jadi kayak gitu ya Ini tapi dia waktu lama gitu loh Masih mau makan aja Oh, akhirnya yang tadi Terluka sama dia Ditanggungin ya Oke Lepasadi kalau misalnya Badan yang digigit Dia masih bisa bertahan hidup Kalau misalnya palanya langsung Krek Mati langsung Nah ini Ya Allah Guys Kagak diterusin guys Dia masih pada gerak-gerak ya Kagak diterusin Ini kalau misalnya masih nyisa Kali nanti sama kita diambil-ambilin Buat kura-kura sih Kura-kura umbo lah Biasa lah Umbu Umbu guys Siapa lagi kan Kalau kita lihat juga Perutnya ini udah gendut banget sih Jadi menurut aku sih Dia udah gak akan banyak makan lagi Paling cuma main-main doang Kalau main-main Dia emang suka ya Suka main-main Tuh Hey Bulbul Lagi bulbul Lagi Main-main doang Gak bukan Sama main-main doang Oke lah Jadi kayak gitu ya guys ya Pokoknya kayak gini Tadi kita udah liat Muk banget ya Dan Sekarang sudah menjadi Lautan Jasad Anak Lobster Kita coba kedepan di Kita coba melihat Yang tadi nih Penasaran Gak dimakan ya Gak dimakan Kagak dimakan guys Ini aku kayaknya bakal Ngomong ke sellernya sih Mengapa dia tidak Mau makan ya guys ya Bener-bener Dari kemarin tuh dia Gak makan Semoga aja ya Kalau misalnya Dapet solusi Dia bisa makan Sebenernya dia kayak yang sehat sekarang sih Tapi gak mau makan aja Gitu loh guys Oke lah Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video dari aku ya Semoga kalian suka Dan seperti biasa Bulbul Rakus Dum-dum Kagak guys Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan di share ke temen kalian yang suka sama Hewan-hewan guys Aku Itbo Omid Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys